Intro Selamat pagi sahabat milenial dimanapun Anda berada Pada pagi ini kita bergabung kembali dalam Renungan Pagi OIM Dan saat ini kita berada pada tanggal 12 Oktober 2020 Sahabat-sahabat milenial saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada Judul pelajaran kita pada pagi ini adalah Pekerjaan dibalik, dibilik yang kedua Ayat inti kita terdapat dalam Ibrani fasal 9 ayat yang ketujuh Yang berkata Tetapi ke dalam kema yang kedua Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun Dan harus dengan darah yang ia persembahkan Karena dirinya sendiri Dan karena pelanggaran yang dibuat oleh umatnya Dengan tidak sadar Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Di bilik yang kedua Dalam bait suci yang ada di dunia Kita mendapati bagaimana Peranan dari imam besar sangat penting Dimana dia mau membersihkan tempat yang kudus itu Membersihkan tempat yang kudus itu Dari semua kecemaran dosa Dari semua dosa yang ditampung Oleh semua orang yang berdosa Yang dipercikan ketirai Dan tiba saatnya pada hari Apa namanya hari Grafirat Pada hari Grafirat Maka imam besar Sekali setahun dia akan masuk Kedalam bilik yang maha kudus itu Atau bilik yang kedua Untuk membersihkan semua Catatan semua dosa yang ada Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Sebagaimana di saman Alkitab Imam besar membersihkan dosa Dan mengeluarkan dari Dari semua bilik itu Semua dosa, pencemaran dosa Demikian juga Dalam keadaan yang sebenarnya Semua dosa yang telah dipindahkan Kepada Yesus Yang telah dibawa Kepada catatan-catatan dosa yang ada di sorga Harus dibersihkan pada akhirnya Saudara-saudaraku yang kekasih Sebelum pembersihan pada akhirnya Maka perlu adanya Pemeriksaan Yang kita Dapati dalam istilah Pre-Advent Judgment Pengadilan pemeriksaan Sebelum kedatangannya Nah saudaraku yang kekasih Sebelum tindakan Penghukuman akan dilakukan Maka yang akan terjadi adalah Pemeriksaan Nama-nama Semua Umat-umat yang akan diselamatkan Ataukah mereka Tidak akan diselamatkan dari semua Umat Tuhan Nah itulah sebabnya Di dalam Nubuatan 2300 Petang dan pagi Kita mendapati disini Yang sebenarnya Bukannya Yesus Datang dari sorga ke dunia ini Tetapi Yesus berpindah dari Bilik yang suci Ke bilik yang kedua itu Bilik yang mahasuci Untuk menyelesaikan semua masalah dosa Yaitu dosa Saudara Dan saya Sehingga pada akhirnya Pada akhirnya Semua dosa itu Akan dikembalikan kepada Yang Menanggungkan dosa itu Kepada setan Setan pada akhirnya Sebagai sumber Daripada dosa itu Kita berterima kasih kepada Yesus Yang bersedia Untuk menjadi korban Pengganti kita Dan menjadi pembela kita Berada di bilik yang kedua Mengantarai kita Dan siap untuk Menyelamatkan kita Pastikan Kita siap Untuk diperiksa Nama kita Dan kita didapati setia Untuk Memasuki Kota Allah Mari kita Tunduk kepala kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih untuk berkatmu Terima kasih untuk Pelayananmu Di bilik yang kedua Yang sangat penting Bagi kami Untuk memeriksa Kelayakan kami Apakah kami boleh Bersama dengan engkau Memandang wajahmu Muka dengan muka Di dalam kerajaan Tolonglah kami ya Tuhan Agar kami Tetap setia Hingga kami Didapati Setia Berjumpa dengan engkau Terpujilah namamu Berkati semua Umat Tuhan Yang sedang menyaksikan Saat ini Dalam aktivitas panjang hari ini Diberkatilah oleh Tuhan Dengan segala berkat kesuksesan Dalam nama Tuhan Yesus Amen Selamat menikmati Selamat menikmati